Kembali di kompas yang saudara seorang pria bakal calon anggota legislatif atau bacalek DPRD Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan diduga mendaftarkan melalui dua partai yang berbeda. Informasi itu tengah diselidiki oleh bawah selus tempat. Pria yang diduga mendaftarkan dirinya menjadi bacalek melalui dua partai berbeda bernama Safruddin. Pada 8 Mei lalu ia tampak mendaftar dengan mengenakan seragam PKS. Namun beberapa hari setelahnya, pria yang sama diduga kembali mendaftar ke KPU dengan mengenakan seragam partai demokrat. Informasi itu telah diterima bawah selus tempat dan sedang didalami. Dan jika terbukti mendaftar bacalek lewat dua partai, maka bawah selus akan merekomendasikan keputusan ke KPU. Karena dalam aturan tertulis, seseorang dilarang mendaftarkan menjadi bacalek melalui dua partai yang berbeda. Secara pengawas pemilu, bawah selu tetap akan menjadikan informasi awal. Ini kita akan lakukan penelusuran dan secara administrasi memang tidak digunarkan ketika ada satu orang yang mencalonkan diri melalui dua partai politik. Tetapi ini baru informasi awal, insyaallah bawah selu akan memastikan itu apakah memang yang bersangkutan yang dianggap satu orang mengantar dua peserta pemilu itu terdaftar di dua partai politik. Kalau misalnya benar Pak? Ya, kami akan melakukan kajian, bawah selu akan melakukan kajian dan itu akan ada rekomendasi ke KPU ketika sudah dinyatakan menjadi temuan. Terima kasih.